Jika tidak ada barang yang akan dinego, langsung saja klik setuju kemudian masuk kepada pemilihan metode pembayaran pilih metode pembayaran via debit maupun KKP kemudian isi jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pembayaran minimal sama dengan hari penerimaan barang atau lebih klik setuju barang yang sudah disetujui selanjutnya proses dilanjutkan ke user vendor untuk mendapat persetujuan dari vendor login sebagai user vendor untuk melihat persetujuan order yang membutuhkan approval dari vendor langsung ke menu yang sama yakni persetujuan order lalu pilih order yang akan disetujui dapat diurutkan juga berdasarkan waktu penerimaan terbaru klik detail akan muncul detail invoice harga barang serta total nilai harga yang harus dibayarkan kemudian klik lanjutkan karena tidak ada neko kemudian inputkan biaya tambahan dan ongkir jika ada jika tidak ada maka bisa diisi nol dan klik setuju order sukses disetujui setelah order disetujui maka status order berubah menjadi order di proses vendor dalam hal ini vendor akan menyiapkan barang dan setiap melakukan pengiriman selanjutnya barang yang telah disetujui tadi jika sudah selesai dan akan dikirim vendor langsung melakukan action kirim barang klik kirim muncul lagi function invoice surcharge nol dan total harga sekian lalu klik kirim barang pilih kurir yang akan melakukan pengiriman kemudian klik kirim barang barang sudah sukses dikirim oleh vendor untuk selanjutnya proses akan dilanjutkan di user penerima barang kemudian dilanjutkan oleh bendahara jika pembayaran barang melalui virtual account